Kali ini kita akan membuat dessert sehat dan segar nih Cooklovers. Ini dia, rujak berayan. Rujak ini khas dari Medan lho. Penasaran kan gimana cara buatnya Cooklovers? Yuk langsung kita item ke dapurnya. Bahan-bahan yang disiapkan antara lain, 1 buah kiwi, 1 buah nanas, 1 buah timun Jepang, 2 buah apel, 10 buah anggur dan kerupuk secukupnya. Untuk bahan sausnya ada 2 buah mangga indramayu, 2 buah cabai rawit, 2 buah cabai merah keriting, garam, gula pasir, dan cuka apel secukupnya. Dan untuk bahan pelengkap ada kedondong secukupnya. Langsung aja yuk kita intip cara buatnya. Pertama potong 2 buah mangga indramayu, 1 buah kiwi, 10 buah anggur, 1 buah timun Jepang, setelah itu potong apel dan nanas tipis-tipis ya Cooklovers. Lanjut untuk bahan sausnya, siapkan blender, masukkan mangga yang sudah dipotong-potong, 2 buah cabai merah keriting, 2 buah cabai rawit, gula pasir, garam, cuka apel, dan air secukupnya. Kemudian blend hingga halus. Next, siapkan bowl, tuangkan bahan saus yang sudah di blender tadi. Masukkan potongan nanas, kiwi, anggur, apel, dan timun Jepang. Lalu aduk-aduk hingga semua bahan tercampur merata. Waktunya plating, siapkan talenan dan gelas haji, susun rujak berayan yang sudah jadi. Kemudian tambahkan kerupuk dan kedondong di atasnya sebagai pelengkap, ya Cooklovers. Wuuu, rujak berayannya sudah jadi dan siap disantap. Simple kan? Nggak perlu jauh-jauh ke medan untuk membelinya. Selamat mempraktekannya di rumah ya. Selamat menikmati.